Pohon tumbang yang merusak Satu rumah warga di desa Sidomukti Sementara empat rumah lain di desa Arjo Mulyo Yang juga tidak luput dari terjangan pohon tumbang Selanjutnya satu rumah di desa Jati Mulyo Kecamatan Kuarasan Dan di desa Banjar Sari Kecamatan Gombong Juga ada terdapat satu rumah yang rusak Total pohon yang tumbang Ada sekitar 16 pohon Dan 6 tiang listrik roboh Tidak hanya rumah warga yang rusak Robohnya pohon dan tiang listrik Juga menutup akses jalan di beberapa desa Tidak hanya itu Akibat bencana ini juga menyebabkan Seorang warga atas nama Sumarno 45 tahun Warga desa Serut Kecamatan Kuarasan Mengalami ruka berat di bagian kepala Dan harus dilarikan ke rumah sakit Ada pun pohon tumbang yang terjadi Di Kecamatan Gombong Terjadi di desa Banjar Sari RT2 RW1 Yang menimpa rumah milik Zaini Kejadiannya pertama Hujan seperti es Hujan es Keduanya Angin besar Sama Itu guruh Sekitar jam 2 Kurang 10 menit Berapa menit itu anginnya? Sekitar 10 menitan lah Untuk menyanggulangi bencana ini Pihak BBPD Kabupaten Gbumen Membentuk 3 tim penanganan Ditambah tim URC Kecamatan Kuarasan Dan tim PLN Kabupaten Gbumen Tim tersebut bertugas melaksanakan Penanganan dan pendataan Di beberapa titik lokasi Ada berapa kecamatan ini Pak? Ada 5 kecamatan yang sudah masuk Sampai saat ini Untuk kemungkinan akan bertambah Karena data masih terus berkembang Dan teman-teman juga masih melaksanakan Aksesmen di lapangan Serta penanganan Terkait bencana tersebut BBPD Kabupaten Gbumen bersama TNI dan Polri Juga akan terus mengirimkan bantuan kepada korban Dari Kabupaten Tim Liputan Rati TV memberitakan 2, 3, 5, 6 2, 3, 5, 6 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!